Hai selamat pagi ya anak-anak semua pagi hari ini kita berjumpa kembali dengan pelajaran istrapade dan kali ini kita memasuki pertemuan yang ke-10 seharapkan selama mengikuti pelajaran istrapade anak-anak semua bisa mengikuti dan bisa mempakaikan apa-apa yang Bapak kasihkan kepada anak-anak dan kemarin karya-karya anak-anak sudah Bapak lihat dan hasilnya sudah cukup baik dari hasil pertemuan yang kedua sampai yang kesembilan kemarin anak-anak telah mengerjakan dengan baik dan saya harapkan anak-anak terus berlatih untuk mengasah kemampuan anak-anak terutama untuk motif batiknya dan bagi anak-anak yang belum mengumpulkan Bapak harapkan segera mengumpulkan karya-karyanya dan dapat dikerjakan dengan sebaik-baiknya Hai anak-anak semua untuk pelajaran pada pagi hari ini seperti yang Bapak utarakan pada pertemuan sebelumnya yaitu kita masuki kepada pembuatan atau menggambar motif batik di bidang dan dan pada pertemuan ke-10 ini kita akan menggambar pada bidang persegi saya harapkan anak-anak bisa menggambar dengan sebaik-baiknya dan bisa menerapkan apa yang telah Bapak ajarkan dari pertemuan kedua sampai kemarin pada pertemuan ke-9 untuk gambar di bidang baik persegi atau kemarin persegi panjang ya itu anak-anak bisa memadukan dari motif-motif yang kemarin Bapak ajarkan dari bentuk binatang tumbuhan anak-anak bisa menggabungkan dan bisa menerapkan di dalam menggambar motif batik di suatu bidang kemarin anak-anak telah mempraktekkan yaitu menggambar motif batik di bidang persegi panjang sekarang pada pertemuan ke-10 ini anak akan menggambar motif batik di bidang persegi dan untuk ukurannya yaitu 21 cm x 20 cm yaitu ya jadi untuk bidangnya bidang perseginya dengan ukuran 20 cm x 21 cm saya harapkan anak-anak bisa menggambar di bidang persegi dengan sebaik-baiknya dan ini ada beberapa contoh yang Bapak contohkan kepada anak-anak semua ya kemarin Bapak telah mencontohkan yaitu gambar kupu-kupu jadi gambar kupu-kupu cuma gambar kupu-kupu ini juga Bapak mengambil apa yang telah Bapak kemarin ajarkan yaitu bentuk binatang gambar binatang ya ini ya gambar binatang kemudian binatang ini berupa gambar kupu-kupu kemudian dipadukan dengan bunga sedikit tambahan ya di bunga seperti ini saya harapkan anak-anak bisa menggambar ya jadi ukurannya dari ujung sampai ujung sini ya itu 20 cm kemudian dikali 21 cm harapkan anak-anak bisa membuat bidangnya ya kemudian anak-anak bisa menerapkan gambar yang ada di bidang persegi ini salah satu contoh ya jadi kita menggambar binatang lebih dahulu ya kupu kita gambar secara kosong sebelum ada isianya itu baru kita melengkapi gambar-gambar yang diperlukan di bidang yang masih kosong ya itu satu ya contoh dan ini contoh lagi ya ini contoh gambar di bidang persegi yaitu berupa kuda lumping ya ditambah dengan gambar burung nah seperti ini ya ini juga sama prosesnya jadi kita buat kuda lumping dulu kemudian buat burungnya kita tempatkan kemudian baru ditambah hiasan-hiasan yang ada di sekitarnya ya nanti boleh anak-anak kembangkan di dalam gambarnya ya jadi mungkin bentuk pohonnya tidak seperti ini todohnya tidak seperti ini kami persilahkan jadi dalam kita menggambar di bidang persegi Bapak masih memberi kebebasan ya pada anak-anak dan saya harapkan anak-anak bisa menerapkan apa yang telah Bapak ajarkan dari pertemuan yang kedua sampai yang ke-9 kemarin ini juga salah satu contoh gambar motif batik di bidang persegi ini lagi contoh ya gambar ikan di bidang persegi seperti ini ya ini salah satu contoh ya anak-anak bisa menerapkan gambar contoh ikannya kemudian tambahan daripada latar belakangnya ya seperti ini ya anak-anak bisa berkreasi saya harapkan di dalam menggambar motif batiknya ini tetap sama ya pakai ukuran 21 cm x 21 cm ketanya boleh pakai hps ya atau kertas gambar juga boleh ya ini seperti ini contohnya ya ini jadi kita gambar ikannya perlu menggambar latar belakangnya ya ini jika satu contoh kita menggambar di bidang persegi dan ini ini juga sama ya ini gambar kubu-kubu ya kubu-kubu seperti ini kemudian setelah kita menggambar kubu-kubu kita melanjutkan dengan gambar tambahan ini buka bunga damat daunnya dan tambahan isian segala macam ya ya anak-anak bisa melihat ya gambaran dari motif yang ada di sini ya jadi kita bisa memakai isian ukur cecap kemudian garis seperti ini ya itu bisa anak kembangkan dalam isiannya ya ini hanya beberapa isian ya ini pakai sawut ya ini ya ini sawut ya dan anak-anak bisa menggambar sebaik-baiknya ini beberapa contoh yang bapak tunjukkan untuk gambaran motif batik di bidang persegi saya ulangi ya untuk gambar yang tadi ya ini contoh ya satu kubu ya ini kubu seperti ini kemudian kedua kuda lumpeng dengan burungnya kemudian ikan ya karena bisa contohnya seperti ini boleh ya ikannya tidak satu tapi dua mungkin satu di sini satu di bawahnya juga boleh jadi tidak sama dengan gambar yang ada di tempat bapak ya jadi anak-anak bisa berkreasi tidak hanya satu gambar boleh gambar dua atau tiga kita harapkan anak-anak bisa berkreasi dengan sebaik-baiknya ya kita membatasi ya jumlah gambaran daripada binatangnya sebaiknya tapi disesuaikan dengan apa yang ada di imajinasi anak-anak semua ya ini contoh ya kemudian ini kubu ya ini seperti ini ya saya harapkan anak bisa menerapkan gambaran dari motif-motif ini dan nanti bisa dikembangkan oleh anak-anak semua ya ini ya saya harapkan anak masih bisa menggambar dengan motif ya memang ini yang kupu ini cukup rumit ya yang kupu ini tapi tidak terlalu rumit sekali saya harapkan anak bisa mengikuti ya motif-motif yang digambarkan di sini ya dan untuk tugas yang ke-10 ini ya saya harapkan anak-anak bisa menggambar sesuai dengan kerasi anak-anak dan seperti biasa untuk tugas ke-10 ini ya menggambar motif batik dengan bidang persegi boleh mencoba gambar yang Bapak sudah jelaskan pada saat sebelumnya hasilnya dikumpulkan sebelum pertemuan selanjutnya hasilnya dikumpulkan melalui WA Grup Tidak Jabri ya dan saya harapkan untuk tugas ke-10 ini anak-anak bisa mengejarkan sebaik-baiknya mungkin itu saja pelajaran istabadi pada pagi hari ini dan saya harapkan anak-anak bisa berkreasi dan bisa membuat gambar motif batiknya lebih bagus lagi ini saja dari Bapak akhir kalang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mengejarkan semoga sukses selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati